Selamat menikmati. Sekolah yang diserang berlokasi di lingkungan Aldaraj, timur kota Gaza. Selain menewaskan ratusan orang, serangan Israel di sekolah tersebut juga melukai puluhan pengungsi. Banyaknya korban tewas karena para pengungsi saat itu sedang melaksanakan salat subuh berjemaah. Juru bicara Hamas, Mahmud Basal mengutuk serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pembantaian mengerikan. Sementara itu, Israel berdalih menyerang sekolah karena dijadikan Hamas sebagai pusat komando dan persembunyian para anggotanya. Sebelum meluncurkan serangan, Israel mengklaim sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi risiko yang membahayakan warga sipil. Namun faktanya, ratusan orang tewas di bangunan sekolah yang menjadi tempat mereka berlindung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.